Intro Jika adu sakti pesulap merah vs Gusam Sudin belum juga terwujud hingga hari ini Maka adu sakti sesama pesulap yakni antara pesulap merah vs pesulap hitam alias Master Limbat Akhirnya bisa kita saksikan beberapa waktu lalu Dalam aksi mereka yang spektakuler Segera terlihat jika pesulap merah cukup bisa mengibangi Master Limbat Yang terbilang senior dalam rimba pesulapan tanah air Lalu apakah menurutmu adu performer Reka cukup imbang dan menarik? Lalu bagaimana dengan kemampuan dan sepak terjang lain dari dua pesulap beda generasi ini? Dama pesulap merah alias Marsera Dival mulai menarik perhatian Saat ia nekat mendatangi penepokan Nurzat Sejati Untuk membuktikan kesaktian Gusam Sudin yang konon sakti Saat itu Marcel ingin membuktikan jika Gusam Sudin tidaklah sakti dan hanya membodohi masyarakat Dengan aneka trik sulapnya saat melakukan berbagai pengobatan dan pengusiran setan berdalih kesaktian Marcel yang memiliki kemampuan hipnoterapi dan kemungkinan membongkar berbagai trik sulap ini Mulai menekuni karirnya sebagai pesulap sejak duduk di bangku kelas 1 SMK Perjalanan karirnya pun mulai menemui titik terang saat bergabung dengan komunitas Tangerang Hipnotis Komuniti Saat kelas 2 SMK, Marcel untuk pertama kalinya masuk televisi sebagai peserta ajang pencarian bakat Namun belum meraih kemenangan Kemudian saat menjadi karyawan di kantoran di kawasan Blok M Ia sering menunjukkan bakatnya bermain teater di perusahaan tersebut Momen itu juga mempertemukan Marcel Radival dengan ketua dari komunitas cosplay Mereka akhirnya membuat sebuah manajemen Dari situ akhirnya lahir karakter pesulap merah Ia kemudian mulai rutin membuat konten membongkar berbagai rahasia trik sulap Dan mulai melakukan unboxing sejumlah paranormal yang membodohi masyarakat Dan pasienya dengan kesaktian sembuh di channel Youtubenya Daba Master Libat mulai dikenal saat dinobatkan sebagai Master Magician dalam acara The Master Session 2 tahun 2009 Di setiap penampilannya Libat konsisten dengan alirannya Fakir Magic Yakni sebuah aliran yang selalu menampilkan adegan-adegan yang terkesan berbahaya dan memancing ketegangan Master Libat pun mengubah dirinya menjadi seorang pesulap dan ilusionis yang banyak memanfaatkan kemampuan metafisika Sejak kemunculannya pertama kali dalam ajang The Master Libat sudah sangat jarang berbicara Atraksi-atraksi yang disuguhkannya diadaptasi dari Chris Angel dalam acara yang berjudul Chris Angel Meat Freak Tak hanya itu, dari segi keilmuannya ternyata Master Libat punya gelar profesor Dan menguasai dua bahasa asing yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab Adu kesaktian antara pesulap merah dan masa Libat secara nyata terlihat Saat keduanya hadir sepanggung memeriahkan malam puncak kilor raya MNC TV 31 pada Oktober 2022 lalu Keduanya menampilkan aksi spektakuler yang memainkan permainan bertajuk Bambu Gila Pertunjukan dibuka dengan atraksi kebal api dari Master Libat Barsel lantas menantang dengan memperlihatkan atraksi api di tangannya yang kemudian ia masukkan ke mulutnya Tak mau kalah, Master Libat ikut melakukan aksi serupa kemudian mengisir ke rambut gimbalnya Tak terima aksinya tersaingi, pesulap merah lantas mengeluarkan senjata yang kebal di tubuhnya Namun bisa membuat bambu terbelah Mendapatkan tantangan itu, Master Libat juga melakukan aksi serupa yang juga menunjukkan dirinya juga kebal Berikutnya pesulap merah menampilkan atraksi lampu neon yang mencabut dan menghancurkan lampu yang sangat panas tersebut Tak mau kalah, Master Libat lantas buru-buru berlari dan menabrak deretan lampu neon yang menyala hingga hancur Meski sepak terjang, pesulap merah dianggap mengedukasi masyarakat Damu sejumlah pihak juga mengkritik pria 27 tahun tersebut Pesulap merah misalnya mendapatkan kritik dari Majelis Ulama Indonesia terkait aktivitas nekatnya tersebut Pihak MUI mengkritik tindakan pesulap merah yang dinilai justru menghakimi para dukun Anggota MUI tersebut bernama Buya Budawir Al-Kosimi Menurut Buya, aksi pesulap merah telah melenceng dari tujuan pesulap itu sendiri Pasalnya, tidak hanya yang membeberkan trik sulap malah memicu keributan antara masyarakat Buya bahkan menyebutkan bahwa profesi pesulap sendiri diharamkan dalam Islam Meski tidak menggunakan jin, tapi menggunakan alat-alat rekayasa atau trik Sementara itu, Buster Limbat yang seakan memegang prinsip Toklas Dumur juga tak luput dari kontroversi Ia misalnya tampak latah dengan tren selebritas yang terjun ke dunia politik Pada tahun 2013 silam, ia pernah berniat mencalonkan diri sebagai Bupati Tegal Pada 2016 lalu, saat melakukan atraksi beresiko pada perayaan hari ulang tahun Kota Mau Bagu, Sulawesi Utara Aksi sulapnya itu dianggap gagal karena menyebabkan cedera pada sang pembawa acara Hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit Kontroversi yang terakhir adalah saat ia diketahui berpoligami Dan menikah sirih dengan Benazir Endang pada 2012 silam Soal adu gaya, kedua pesulap ini punya tampilan yang khas pada penggunaan satu warna yang dominan Marcel misalnya sering tampil menggunakan setelan jels dan celana berwarna merah Ia juga mengenakan kemeja hitam sebagai delaman Penampilannya selalu ditemani wik merah yang melekat di kepalanya Walau begitu, pesulap yang digandrungi kaum hawa ini juga kerap memadukan jels dan celana jels berwarna hitam Penampilannya lebih terlihat kasual saat berpose di pinggir kolom renang Lalu pada sesi hari raya, ia kerap mengenakan sorban di kepalanya Seperti pada foto kali ini, ia juga tampak menggunakan kacamata berbingkai merah untuk menyempurnakan penampilannya Lain waktu, ia juga selalu iseng dan nyantri Suatu ketika, ia mengugah fotonya dengan efek kepala pelontos Udah mirip master daddy komposer belum? Jika pesulap merah kerap dominan tampil cerah dan bikin adem kaum hawa Maka aura berbeda diperlihatkan oleh sang master Libat saat promosi kuliner Pada foto ini misalnya, ia tampak sanggar dengan dominasi outfit hitam dan aksesoris bernuansa klenik Pada penampilan lain, Limbat tidak menutup kepala gondrongnya Ia kini tampil dengan gaya rambut ala afro Limbat juga mengenakan setelan outfit ala anak geng motor Dengan outer dan dalaman yang berwarna serta kaos jeans belil Terkesan cuek walau tetap sanggar Saat foto bareng artis, kesan sangarnya mendadak lenyap Ia kerap memperlihatkan foto mengemaskan bir manja Misalnya, saya berpose bersama pesulap Romedal dan Demian Atau juga dengan komedian Cak Lontong dan Anwar Ia juga bahkan berbaring manja di pangkuan Deddy Confuser Hingga mendapatkan pelukan dari Ivan Gunawan Setelah menyaksikan pertandingan yang cukup imbang antara Limbat dan Marcel Gimana jadinya ya guys, jika mereka beradu di ring tinju? Sebagaimana diketahui, pesulap merah bakal melakoni partai tinju dengan seterunya Habib Jindan Apakah kalian setuju? Setelah Habib Jindan, pesulap merah meladani Mr. Limbat untuk adu jotos?